Sejak beberapa waktu yang lalu, fenomena geng para selebriti, contohnya Girl Squad, memang sangat menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya karena anggotanya yang terdiri dari artis-artis dan sosialita yang mapan dari segi ekonomi, namun aktivitas yang mereka lakukan juga terbilang rutin dengan serangkaian kegiatan yang mewah. Menanggapi hal tersebut, seperti apa komentar Nidhi yang juga memiliki sahabat dekat dari rekan artisnya, Yanni Asyanti, Ririn Ekawati, Ola Ramlan, dan Usi Sulis Tiawati, apakah Nidhi juga memiliki sebutan khusus untuk persahabatannya tersebut? Tidak ada kita itu, tidak ada nama geng, dan kita pun tidak pernah membuat event gitu loh, sesuatu yang kayak kita ada acara ini, kita ikut rio apa segala macam, itu kan sudah terorganisir banget ya. Dan kalau kita itu ngumpulin waktunya itu susah pertama. Kayak waktu kemarin photoshoot aja untuk menentukan tanggal itu aja, itu setengah mati, karena Nidhi juga mendadak dua minggu sebelumnya. Jadi kayak kita hubungin Eric untuk cari baju, dan itu kan gak gampang, empat orang, eh berlima, dengan saiz baju yang berbeda-beda, dan kita punya bagus semuanya. Lalu seperti apa kegiatan ibu dua anak ini saat bersama para sahabatnya? Kalau sama Usi aku banyak bareng tuh arisan, kalau sama kakak sering karena kita kayak suka ada acara bareng gitu loh. Kadang kayak karirin main, aku main ke rumah kakak, atau aku main ke rumah bunda, atau kita main ke rumah Usi, macem-macem lah. Jadi kita tuh biasanya, kalau dulu waktu Usi baru mau makan, anaknya Seva tuh pasti telepon aku, nanya gimana gitu. Jadi pasti apa yang aku dapat ilmunya aku share. Dari aktivitasnya bersama sahabat rekan sesama artisnya pun, Nidhi menjadi inspirasi bagi banyak orang. Lalu seperti apa tanggapan wanita berusia 28 tahun ini, melihat segelintir netizen yang mengikuti gaya hidupnya. Kadang ada yang lucu kayak komen-komen, misalnya ya iyalah mbak, itu artis enak bisa jaga badan, gini-gini ya, kita apa remah-rempek, aku misalnya kayak gitu. Sebenernya kita tidak mengharuskan orang-orang itu untuk ke salon, atau apa enggak, semua itu disesuaikan dengan budget kita masing-masing. Misalnya ada orang yang misalnya budgetnya 500 ribu, apa sih yang bisa dilakukan dengan 500 ribu gitu. Setidaknya kita yang penting itu tampil semenarik mungkin. Kita emang kalau keren ya, ibaratnya ya aku bilang gini ya, kita mau pakai celana jeans, mau pakai kaos, kalau memang kita udah merasa pede dan comfort sama apa yang kita pakai, akan keren aja liat nih. Semua itu di-fine set kita sendiri sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.